Pemerintah akan mengevaluasi izin pabrik petasan milik PT. Panca Buana Cahaya Sukses. Ya, pemerintah juga tak segan-segan akan mencabut izin perusahaan tersebut jika ditemukan banyak pelanggaran. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri menjelaskan, pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mendalami kasus tersebut. PT. Panca Buana Cahaya Sukses terindikasi melanggar peraturan pengendalian bahan berbahaya serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, Bupati Tanggerang Ahmad Zeki memastikan pemerintah daerah akan mencabut izin usaha industri perusahaan tersebut jika ditemukan banyak sekali pelanggaran. Saya belum bisa menyimpulkan soal pelanggaran yang terbesarnya apa, tapi intinya kita menemukan sejumlah pelanggaran. Baik pelanggaran terhadap norma keselamatan kerja maupun pelanggaran terhadap norma ketenaga kerjaan lain. Misalnya ternyata tadi saya wawancara itu tidak ada kontrak kerjanya misalnya dengan pekerja, itu kan bagian dari pelanggaran untuk norma ketenaga kerjaan lain selain K3-nya. Tapi yang terkait dengan K3-nya ada beberapa misalnya soal SOP, pelanggaran terhadap SOP untuk penimbunan, penggunaan, terus kemudian produksi bahan-bahan berbahaya. Ini kan SOP-nya lebih tinggi nih. Dicabut kalau memang banyak pelanggaran, jadi sebenarnya begini, izinnya komplit, termasuk izin usaha industri-nya terakhir, dan di sana dijelaskan, ditanda tangan oleh direksinya bahwa pekerjanya jauh di bawah 100, hanya 10 orang. Jadi kalau proposal semuanya, izin itu dengan luasan sedemikian rupa dan memperkerjakan hanya sekitar 10-15 orang, ya otomatis masih memungkinkan kalau untuk lokasi. Tapi begitu kita tahu ada pelanggaran di sana, bahwa ada 100 orang pekerja, kemudian juga mungkin ada pelanggaran bangunannya, ya sudah pasti bisa dicabut.